Intro Pelaku pencurian dengan modus pecah kaca berhasil dibeku. Pelaku yang berinisial M tersebut diketahui sudah menjalankan aksinya dua kali dengan modus yang sama. Kejadian bermula pada pukul 12 siang saat korban yang merupakan pelapor berada di rumah kakaknya di Jalan Ilham, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Selang beberapa lama, terdengar teriakan maling sehingga pelapor keluar dari rumah dan mendapati kaca pintu belakang mobilnya telah pecah. Kemudian warga yang berada di sekitar berusaha mengejar pelaku dan mendorong sehingga pelaku terjatuh dari sepeda motor. Setelah pelaku diamankan oleh warga sekitar, pelaku beserta barang bukti digiring ke Polsek Bukit Raya, Kota Pekanbaru kuna proses lebih lanjut. Dari hasil interogasi petugas, diketahui bahwa pelaku memecahkan kaca jendela dengan menggunakan serpihan busi. Dengan informasi yang kita dapat, ada kendaraan roda 4 yang lagi parkir, terus tidak lama habis itu pengembudinya masuk ke dalam. Habis itu lewatlah pengendara sepeda motor yang memecahkan kaca itu mobil untuk mengambil barang di dalamnya. Alhamdulillah pas dia memecahkan, mungkin yang punya mobil dengar, keluar, menteriakan maling, perampok. Habis itu dia bertapasan lah seolah-olah mau lari, dipegang dan kelihatan terjatuh, keluar masyarakat yang lain untuk mengamankan tersangka. Sebelumnya pelaku juga pernah melakukan aksinya dengan cara yang sama, yaitu pecah kaca mobil sekitar pada bulan Januari 2022 lalu dan mengambil satu helai jaket di dalam mobil. Terima kasih telah menonton!